Musik Sungai Mahakam merupakan nama sebuah sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian Hulu hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian Hilir. Di sungai ini pula hidup spesies mamalia, ikan air tawar yang kini terancam punah, yakni pesut Mahakam. Di suatu malam ketika cahaya rembulan menerangi sungai Mahakam dengan arusnya yang begitu mengalir tenang, adalah nadi kehidupan bagi masyarakat sekitar. Namun dibalik gemuruh airnya yang tenang, tersimpan beberapa cerita-cerita yang jarang dibicarakan. Legenda tentang penunggu air yang tak pernah terlihat, namun seringkali terdengar melalui bisikan-bisikan halus di tengah malam, dan mereka yang tinggal di sepanjang sungai Mahakam. Sebagian sudah ada yang mengetahui, karena ada sesuatu yang lebih dari sekedar air yang mengalir di sungai. Air Mahakam tersebut dibalik airnya yang begitu tenang. Pemirsa yang budiman, di suatu malam di desa kecil di tepi sungai Mahakam, hiduplah seorang kakek tua bernama Kakek Bondan. Meski usia telah menua, langkahnya tetap tegap dan pandangannya tajam, meski rambutnya sudah memutih. Kakek Bondan adalah seorang yang sangat dihormati oleh penduduk desa, karena pengetahuannya tentang sejarah dan misteri Mahakam. Ia sering bercerita tentang masa mudanya saat ia bekerja sebagai nelayan, dan betapa banyak hal aneh yang dilihatnya selama hidup di dekat sungai. Hingga suatu malam yang sunyi, ketika bulan purnama menyinari permukaan sungai dengan cahayanya, terdengar ria air di mana kakek Bondan memutuskan untuk berjalan, menyusuri tepian sungai. Ia merasakan panggilan yang aneh, sesuatu yang menarik dirinya untuk kembali ke sungai, meskipun malam telah larut. Angin malam yang sejuk mengirimkan dingin yang menusuk tulang, tapi kakek Bondan melangkah mantap ke arah suara itu. Sebuah suara yang hanya dia yang bisa mendengar, yaitu sebuah bisikan-bisikan halus, itu semakin jelas, semakin nyata. Seolah-olah ada sesuatu yang berbicara padanya dari dalam air. Suara itu lembut, tapi mengandung sesuatu yang tidak bisa diabaikan, seperti panggilan dari dunia yang berbeda. Akhirnya, kakek Bondan berhenti di tepi sungai, menatap ke dalam arus yang gelap. Mata tuanya yang biasanya tajam kini memicing, mencari sosok yang mungkin tersembunyi di antara bayangan-bayangan air. Dan seketika terdengar suara di ria air, Tolong aku, aku sangat membutuhkanmu. Suara itu terdengar jelas, bergema di dalam pikirannya. Kakek Bondan terdiam, mendengarkan. Suara itu seperti berasal dari dalam arus air, tapi ia tidak melihat apapun. Walaupun air mahakam mengalir dengan tenang, hanya ria air kecil bergerak di permukaannya. Namun, sesuatu tentang bisikan itu membuat bulu kuduknya merinding. Ia mengenal legenda penunggu air yang sudah diceritakan turun-temurun di desanya. Makhluk yang dikatakan menjaga sungai ini sejak dahulu adalah sesosok roh air yang kadang muncul kepada mereka yang memiliki hubungan mendalam dengan sungai mahakam. Siapa kau sesungguhnya? Tanya kakek Bondan. Meskipun ia merasa aneh berbicara kepada air, suara bisikan itu kembali terdengar kali ini lebih jelas. Dan tiba-tiba saja muncullah sosok makhluk aneh. Aku adalah penunggu air ini sudah lama sekali dan kau, manusia tua, telah kupilih untuk berbicara denganku. Kakek Bondan mundur selangkah. Meski sudah sering mendengar cerita tentang penunggu air, tak pernah ia menyangka akan berhadapan langsung dengannya. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat dari ketakutan. Mengapa kau memilihku? Aku melihatmu bertahun-tahun lamanya. Kau menjalani kehidupan di tepi sungai ini sejak muda. Arus air mahakam adalah saksi bisu kehidupanmu. Kau menghormati air ini berbeda dari yang lain. Tapi ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Sesuatu yang hanya bisa kau sampaikan kepada mereka yang masih hidup. Seketika, kakek Bondan mengingat peristiwa bertahun silam ketika ia masih menjadi seorang pemuda yang kuat. Saat itu, ia dan rekan-rekannya mendayung perahu mencari ikan di sungai. Namun, suatu malam yang kelam, perahu mereka terbalik sehingga salah satu dari mereka hilang dalam arus yang deras. Tubuhnya tak pernah ditemukan dan banyak yang percaya bahwa dia telah diambil oleh penunggu air. Meski desas-desus ini beredar, kakek Bondan merasa ada lebih dari sekedar dibalik kecelakaan itu. Apa yang kau ingin sampaikan? Tanya kakek Bondan dengan hati-hati mencoba menekan kegelisahan dalam dadanya. Ketahuilah, manusia mulai melupakan kesucian sungai ini. suara itu bergema. Sampah serta pencemaran dan penghinaan terhadap alam semakin banyak. Aku telah menjaga sungai ini selama ribuan tahun dan aku semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, sungai Mahakam akan kehilangan kehidupannya. Air yang dulu menjadi sumber kehidupan akan berubah menjadi kutukan bagi kalian. Akhirnya, kakek Bondan merasakan kebenaran dalam kata-kata itu. Sungai Mahakam memang tidak seperti dulu. Limbah dari kota dan pembalakan hutan di hulu mulai merusak aliran sungai. Dulu, airnya jernih dan penuh ikan, kini seringkali keruh dan kotor. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Kakek Bondan bertanya. Meski ia tahu dirinya hanyalah seorang lelaki tua. Dengarlah, wahai kakek tua, kau harus menjadi suaraku, jawab penunggu air itu. Katakan kepada mereka untuk berhenti memperlakukan sungai ini seperti barang mati. Ingatkan mereka bahwa sungai Mahakam adalah nadi kehidupan mereka. Jika mereka terus merusak, aku akan dipaksa untuk mengambil tindakan. Apa tindakan itu? Kakek Bondan merasakan ketakutan menyelinap dalam suaranya. Aku akan menghukum mereka satu persatu. Banjir, kemarau panjang, hilangnya ikan, itu hanya permulaan. Tapi jika mereka tidak berubah, aku akan memanggil roh-roh dari dasar sungai untuk menuntut balas. Kakek Bondan menggigil, bukan hanya karena angin malam yang dingin, tapi juga karena ia tahu apa yang harus dilakukannya. jika kata-kata penunggu air ini benar, maka desanya berada dalam bahaya besar. Ia tidak tahu apakah orang-orang akan percaya padanya, tapi ia harus mencoba. Baiklah, kata kakek Bondan dengan penuh keyakinan, aku akan menyampaikan pesanmu. Penunggu air itu tidak menjawab. Pelahan, bisikan-bisikan itu menghilang, dibalik riak air, dan malam kembali Henik. Kakek Bondan berdiri di sana selama beberapa saat memandang sungai yang tampak tenang di bawah cahaya bulan. Namun, ia tahu kedamaian ini hanyalah permukaan. Di balik arus yang tenang, ada kekuatan besar yang sedang menunggu. Keesokan harinya, kakek Bondan mengumpulkan para tetua desa dan pemuda-pemuda setempat. Ia menceritakan pertemuannya dengan penunggu air. Sebagian besar tidak percaya menyebut cerita itu sebagai omong kosong. Namun, beberapa orang tua yang pernah mendengar legenda serupa mulai merasakan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan kakek Bondan. Seiring dengan berjalannya waktu dan tanda-tanda yang dikatakan penunggu air mulai muncul. Ikan-ikan menghilang dari sungai. Banjir yang tak terduga datang dengan kekuatan besar menghanyutkan perahu dan rumah-rumah di tepi sungai. Penduduk desa mulai percaya namun mungkin sudah terlambat. Sungai Mahakam yang selama ini memberi kehidupan kini menjadi ancaman. Namun, kakek Bondan tak berhenti. Meski tubuhnya lemah oleh usia, ia terus berkeliling desa memperingatkan siapapun yang mau mendengar bahwa penunggu air masih mengawasi. Dan di setiap malam ketika bulan Purnama menyinari sungai, kakek Bondan akan kembali ke tepi Mahakam mendengarkan bisikan dari arus memastikan bahwa pesan penunggu air tidak dilupakan. Namun, ia tahu ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan menentukan nasib desanya dan sungai yang menjadi nadi kehidupan mereka. Dan ada pun pesan moral dari cerita bisikan, sungai, mahakam, kakek dan hantu penjaga air adalah tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menjaga lingkungan. Sungai Mahakam yang menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat sekitar mulai rusak akibat perbuatan manusia seperti pembuangan sampah dan limbah yang sembarangan. Pemirsa yang budiman, cerita ini mengingatkan kita bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa dieksploitasi tanpa konsekuensi. Untuk itu, jika manusia terus merusak lingkungan, alam akan merespons dengan cara yang berbahaya seperti bencana alam atau hilangnya sumber daya alam yang vital. Hanya dengan merawat dan menjaga alam, manusia dapat hidup berdampingan dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Selain itu, cerita ini juga menyoroti pentingnya kebijaksanaan dari para tetua seperti kakek bondan yang memiliki hubungan mendalam dengan alam dan sejarah lokal. Mendengarkan mereka dapat menjadi kunci untuk menghindari bencana di masa depan dan harapan kita bersama semoga itu tidak akan pernah terjadi di masa yang akan datang. Nah, pemirsa yang budiman akhirnya secara perlahan bayangan makhluk misteri itu menghilang namun rasa penasaran tak pernah benar-benar hilang. Di balik setiap jawaban selalu ada pertanyaan baru yang menunggu untuk terungkap. dan akankah ada rahasia lain yang siap terjawab? Terus ikuti kisah ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.